Kita akan informasi selanjutnya, pemirsa Polda Sumut menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal sinar bangun di perairan Danau Toba. Keempat orang tersebut adalah Nakoda Kapal dan 3 orang Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir. Tenggelamnya kapal motor kayu sinar bangun di Danau Toba telah menewaskan 3 orang. 21 orang selamat, serta 184 masih dinyatakan hilang. Setelah sepekan tenggelamnya kapal sinar bangun, kepolisian menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut yaitu Poltaksori Tuasagala. Keempat tersangka tersebut yaitu Poltaksori Tuasagala, yang merupakan pemilik kapal motor sinar bangun Danau Koda Kapal. Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang. Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Golpaputra, dan Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan, Rihat Sitanggang. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda, Sumatera Utara. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada tersangka lain yang terlibat atas tenggelamnya kapal motor sinar bangun. Penyelidikan dan penyelidikan. Masuk penyelidikan, ini ada tugaan empat orang yang kita sangkakan dan kemudian kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi selain napoda kapal yang masih pemeriksaan juga itu sebagai pemilik kapal, saudara PSS, ini juga ada regulator-regulator yang lain, apabila itu KAPOS Kelabuhan, atau sama KS, kemudian juga, maaf, itu di Kelabuhan Simanindo, juga ada Kepala Kabit ASDB, ini juga dipertirikan tetangka, kemudian ada staf anggota KAPOS juga di PNS, perhubungan sama Sip, jadi ada empat orang yang kita jadikan sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti yang disita 45 blok karcis retribusi, fotokopi dokumen kelengkapan kapal motor sinar bangun, keempat tersangka terancam hukuman selama 10 tahun penjara, dan denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.